Hai teman-teman selamat datang di vlog aku lagi banyak dari kalian selalu tanyain aku kapan nge-vlog di desa di Swiss sekarang waktunya aku berada di Gerstadz ini desa di Swiss desanya agak turistik dikit jadi masih ada desa yang lebih kurang turistik tapi jadi enggak sekeran yang gini akan kalian bisa lihat ini ada bunga-bunga rumah lama hotel restoran makanya sekarang waktunya enjoy saya kayaknya ini blognya agak pendek ini kotanya kan kecil sekali aku enggak tahu harus nge-vlog apa kita lihat bagus ya bunga-bunga romantis sekali ini blog tanpa blok tanpa kat kat kayaknya ya biasanya kan aku selalu kat next location hari ini smooth kita nih mau cari makan Swiss cheese fondue dimana ya Sekarang jam supaya kalian tahu hari ini hujan terderajat sekitar tadi aku udah lihat sebenarnya 9 degrees celsius 9 ya masih oke tapi hujannya sama anginnya yang dingin disini wah tuh turist-turist banyak kita 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 check out Oh ya di sini Indian food karena tadi aku pas dengan tren dengan bis banyak orang dari India disini turis jadi pasti ada seorang India lebih dikit orang Cina sama Jepang kalau di Engelberg Dutern tuh baru orang Jepang yang banyak disini kayaknya orang India tapi kalau lihat aku mirip mirip India hehehe no cutting ya no cutting ah kalian apa kabar di Indonesia masih panas disana ya belum dingin gara-gara global warming gak akan dingin di Indonesia aduh kasihan kalian tapi kalau dingin itu juga nggak enak loh jadi malas keluar mau di rumah aja di bawah selimut tidur-tiduran aja gitu deh hampir mau habis nih kotanya ada lagi pertanyaan kalian mau enggak tinggal di rumah-rumah kayak gini seru-seru blog kayak gini juga tanpa cutting gampang aku tinggal upload aja nanti masukin video udah upload selesai tinggal masukin Instagram aku ya yang ini yang belum tak kenal belum lihat aku selalu jalan-jalan di luar negeri silahkan follow aja free free gratis wajib gereja masuk masuk gereja enggak usah deh orang hari ini apa salah saya sembahyang nggak usah ya bangguin orang aku nggak suka sebenarnya apa kalau orang lagi sembahyang atau sholat atau apa ngerekam kan terganggu itu pasti wah naik kata sana kayaknya enak kalau bisa kita naik tuh kayaknya kastil ya kalau disana kat nggak bisa jalan kesana mungkin 20 menit jalan masa blog ngevlognya 20 menit Hai weh minum ngopi yuk kapucino bagus sekali ngopi ngopi mau kalian ikut ngopi atau makan dulu cari makanan dulu idenya cari Swiss fondue keju terus pernah aku masukin di insta sorry dimasukin rotinya ke dalam keju yang meleleh dimakan ini bagus juga bentuk gedungnya hujan-hujan tetap ngevlog buat siapa buat kalian apalagi mau komen apalagi dibawah aku tanya apalagi ya suka enggak manis kota ini ya kalau manis pasti dong tapi apakah semanis kota apa desa-desa di Indonesia belum tentu ya kalau Indonesia desanya bentuknya beda-beda selalu ada jalur dengan mobil terus kiri-kanan kan rupa rumahan kondisi misalnya kan enggak ada mobil lewat dia cuman keliling sini boleh lewat dan disini dekat alps Swiss Alps tersebut tadi sebenarnya ada rencana untuk naik gunung tapi karena cuacanya jelek nanti enggak ada sesuatu enggak akan kelihatan sesuatu pun makanya enggak jadi kita tadi mau ke woy ada payung eh payung gratis hehehe tadi maunya ke ke eh ke sini ke sini Tadi kita tadi maunya ke sana terus naik ke bawah sini ya di sana hiking hiking ke bawah sana tuh sini Mont Blanc di Perancis tuh jadi dari Swiss bisa lihat mountain di Perancis bawa payung supaya enggak basah nih hujan kan restoran kayaknya cuma disana aja tadi dua udah abis nih lebih cepat nih wah udah 8 menit nih ngevlog non-stop ini masih di eh bern apa namanya eh kanton bern ini namanya kanton bern karena kanton jury kanton argau bern luther banyak deh kalau yang udah lihat blok aku yang pas di perancis kalian pasti tahu ada 26 kanton di Swiss ini kayaknya tua banget kayak hotel ya mungkin ada mungkin ada Dracula dan ada sesuatu karena disini udah jauh hampir ke kan Swiss ada orang bahasa Jerman, Itali, sama Perancis dan Romania dan disini orang 50-50 firasat aku 50% bahasa Swiss Jerman dan 50% udah bahasa Swiss Perancis disini tergantung tadi ada orang tempat yang mau naik ya naik gunung gitu dia nggak bisa bahasa Jerman, Swiss Jerman, dia Swiss Perancis udah mixed disini Prancis sama Jerman udah mixed disini Prancis sama Jerman nah bagus foto nih aku, foto ya foto saya tuh buat Instagram foto saya buat tidak suka mesti keren keren itu udah, kapan-kapan bagusnya pas video ini naik, aku upload foto ini di instastory untuk swipe up ke video yang hari ini sampai disana, habis itu udah ya udah lapar ya udah habis aku tutup oke teman-teman ini langsung dari ini langsung dari gestad kota kecil ini, desa ini semoga kalian bagus, kali ini aku juga seru bikin video baru ya, tanpa cutting langsung aja dari beginning till the end, gak ada rencana kayak gitu sebenarnya, pas mulai aja wah kayaknya bagus kayak gini dan semoga kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati